Halo selamat datang di Astra Isuzu Pekanbaru perkenalkan nama saya Adele kali ini kita nge-review D-Mac double cabin nah D-Mac ini ada dua tipe loh ada D-Mac standar dan ada D-Mac Prodeo nah D-Mac standar ini ada double cabin dan ada single cabin kalau untuk D-Mac ini yaitu dia memakai mesin 1900cc nah otomatis kan dibanding yang sebelumnya kalau D-Mac sebelumnya itu cc emang lebih tinggi sekarang kan lebih rendah otomatis kan bahan bakarnya lebih irit lagi nah kita juga ada satu lagi yang SUVnya yaitu namanya MUX nah MUX ini juga sama-sama build up Thailand nah untuk harga bisa ada di sini ya terus setiap produk pasti ada diskon dapat hubungi Adele ya nomor ini 0822 85 62 0009 Terima kasih ya jangan lupa subscribe channel ini di Hazel Motor Channel dadah Halo teman-teman apa kabar semua kembali lagi di Hazel Motor Channel dan kali ini saya lagi ada di Astra Isuzu Pekanbaru untuk melihat sesuatu yang baru nih disini lagi ada ini dia nih all new Isuzu D-Max ini keluaran terbaru nih dari Isuzu CC nya 190 ya 1900 CC ini speknya juga udah pakai yang tambang punya nih yang mau lihat nih langsung aja ya nanti kita langsung lihat bareng-bareng makanya pantangin terus video ini sampai habis jangan lupa di like komen di subscribe dan juga di share teman-teman simak terus video ini sampai habis teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman mobilnya Isuzu all new D-Max ini keluaran paling baru dari Isuzu ini dia pakai mesin 1900 CC diesel teman-teman nah sebelum kita bahas itu kita bahas luara dulu ini sekarang dia sudah pakai design terbaru dari Isuzu yang pakai grill taring dan kalau sebelumnya D-Max itu menurut saya agak culun desainnya ya misalnya cenderung meng bulat ya sekarang bah ini keren banget ini kotak-kotak lampunya tajem kotak terus grillnya juga eh kotak dan juga sayatan-sayapan dan patahan-patahan bodinya ini yang bikin gagah teman-teman terlebih dia juga sudah pakai ban MT jadi wih ganteng banget lah teman-teman dan ini juga sudah pakai bulbar ini sudah pakai yang spek tambang lah teman-teman nah ini dari luar standarnya karena dia masuk tipe standar jadi disini dia juga cuma ada dua tipe tipe double cabin dan juga ada tipe yang single cabin untuk double cabin dia dapat yang 4x4 dengan di vlog nah mungkin kalau yang single cabin belum saya lihat unitnya juga belum ada disini mungkin nanti kalau udah ada nanti kita bakal review juga ya nah ini dia pakai lampu yang kristal multi reflektor bohlam karena tipe standar sebenarnya di luaran yang detailan tuh yang lebih lengkap ada yang pakai LED terus juga pakai warna eh dan juga pakai projector di bawahnya disini ada lampu sen dan lampu fog lamp yang masih kristal multi reflektor semuanya kenapa ya Isuzu nggak masukin yang tipe paling mahal padahal keren loh disini dia grillnya sudah pakai model baru nih finishingnya Dove silver ada logo Isuzu ini model taring nih ya ke ciri khas Isuzu sekarang nah ini ya mesinnya ya kita buka sebenarnya harus pakai dua tangan ini saya pause dulu nah untuk bagasi eh bagasi nah untuk kap mesinnya sudah berhasil terangkat dan ini dia mesinnya 1900 cc diesel dengan tenaga 150 horsepower dan torsi 350 Nm untuk tenaganya sih luar biasa ya untuk mesin 1900 ini nggak sampai 2000 loh disini sayangnya ruang mesinnya belum ke cover banyak ya dan juga karena ini mesin yang kecil jadi masih ada space disana yang kosong kalau di Australia dia ada tipe yang 3000 cc dan di Australia juga dia berbagi basis dengan Mazda BT50 dan nih ya ini turbo nya nih temen temen gagah banget ya ini kap mesinnya kayaknya belum dicat dan juga tapi dia bagusnya sudah ada per dam tapi belum ada hidrolik ya tentunya nih kap mesinnya juga tebel banget berat jadi kalau ngangkat tuh harus pakai dua tangan oke coba sekarang kita ke samping ya temen temen ini saya tutup lagi nah itu udah berhasil tutup lagi disini kita ke samping disamping dia yang terlihat pertama adalah bannya dia pakai ban Komodo MT GT Radial Komodo dia pakai ukurannya 265 70 R17 jadi untuk tapak dia lebar dan untuk profilnya juga pastinya tebel nih ini 70 dan karena masuk yang kesini ada tipe standar dia cuma pakai 17 inch wheels dengan singleton nah tapi uniknya Isuzu memberikan aksen merah di dop tengah velgnya ah ini niat nih saya suka yang kayak gini gini attention to detailnya juga bagus rem depan tentunya sudah pakai cakram beralih ke samping dia polos aja di samping sendiri disini ada spion sudah suarna bodi dan juga sudah pakai LED yang desain ini bagus nih LED nya tuh manis ya dan juga aksennya juga manis tapi sayangnya dia masih model retrek biasa belum elektrik nggak kayak yang lawannya nih ini masih lipat-lipat biasa di bawah ada footstep warna silver dan juga kita masuk ya handle nya dia sudah suarna bodi dan model tarik sebelumnya kita kenalan nih sama kuncinya ini kuncinya masih kunci batang biasa belum pakai yang smart key ini ada logo Isuzu nya ya di belakang dan ini untuk buka ini untuk tutup ini untuk tutup oke kita buka oke nah ini dia door trim nya door trim nya door trim nya sendiri dia pakai bahan fabric diatasnya dia masih art plastik ini tadi yang saya bilang spionnya bisa elektrik cuma nggak bisa elektrik retrek karena nggak ada fiturnya untuk melipat secara elektrik dan di sini ada untuk window lock dan untuk power door lock secara elektronik di sini ada auto cuma auto down kayaknya ya nanti kita lihat di sini power window nya juga udah biasa aja di bawahnya ada untuk cup holder dan ada speaker dia 6 speaker nih di sini ada 3 buah dummy tombol di sini ada untuk vehicle stability control dan lampunya tadi sudah bisa headlamp leveling sampai 3 level nah ini kayaknya untuk beacon ya untuk beacon di belakang ini masangnya aftermarket banget dan di bawah sini ada tempat penyimpanan kecil untuk mungkin uang kembalian sini ada untuk cup mesin dan tanky solar oh iya mesinnya ini juga masih bisa isi solar ya ini luar biasa karena untuk di peruntukan untuk tambang coba nih kita nyalain balik nah ini ya coba kita ulang lagi nah coba kita nyalakan nah ini ya untuk speedometer nya dia tengahnya sudah pakai full tftm id di sini di sini dia bisa apa aja kita cek bisa trip A trip B rata-rata konsumsi BBM terus juga wah bisa ngelihat sistem penggerak all wheel drive nya nih teman-teman wah ini canggih banget nih terus juga ini pakai masih pakai mode 2WD ya kalau dipindahin tuh nah tuh kelihatan nah ya terus juga untuk for low nya dia juga bisa diputar disitu ini belum masih masih kedip-kedip artinya masih masih jalan ya fungsinya masih belum lock dan juga di kanan sendiri disini ada untuk speedometer dan kirinya untuk tachometer di sebelah kanannya ini ada setting ada banyak yang bisa di setting seperti bahasa maintenance meter setting body dan electrical setting oh ini untuk door lock lampu dan yang lain-lain ini sebenernya canggih juga ya nah coba bentar balik ke setting terus ada driving support ini agak lama sih nah karena ini tipe standard jadi kayaknya dia nggak punya yang sistem apa ya sistem kayak rem otomatis kayak di Thailand gitu ini untuk trip A dia udah jalan 2300 kg dia coba ya sekarang kita bahas setirnya setirnya cuma bisa tilt nih belum bisa teleskopik disini ada untuk bluetooth teleponi ini kita matiin bisa untuk bluetooth juga untuk mode nah head unit itu sendiri dia pakai aftermarket punya tapi canggihnya dia sudah bisa Apple CarPlay sama Android Auto nggak tahu merek apa cuma bagus ya framingnya tuh pas nggak model aftermarket banget lah dan juga di bawahnya sendiri ini disini ada sistem AC ya ya sistem AC nya nih disini udah belum digital sih tapi bisa open close air dan ada untuk rear defogger nah disini ada port outlet 12V nah ini ya yang tadi saya bilang 2H 4H dan 4L untuk 4L harus ditekan ke bawah baru diputar di bawahnya sendiri disini ada ada untuk apa namanya heel decent control dan juga ada untuk rear defog nah tadi AC nya juga belum auto dan digital ya dan yang spesialnya lagi mobil ini adalah 6 speed manual jadi mundurnya tuh congkel yang di bawah ini baru kiri ke atas nah di sebelah sini ada untuk cup holder tempat penyimpanan dan juga rem tangannya ya masih model manual ya masih otot masih otot punya nih di tengah ada armrest bisa dibuka isinya sebenernya gak gede-gede banget cuman lumayan dan bisa nyender nih tangan cuman gak empuk bahannya emang mengingat joknya juga sendiri masih fabric nih temen-temen di atas sendiri ada headrest yang bisa adjustable dan juga seat belt nya juga sudah bisa adjustable temen-temen naik turun disitu juga hand grip nya sudah model retract dan di atas ada lampu baceng masih bohlam semua ya bisa ngikut pintu dan juga untuk tempat kacamata disini ada untuk tempat kacamata vanity mirror disini juga sudah ada vanity mirror juga lengkap lah kiri kanan oke kita ke belakang ya nah sekarang kita ke belakang di belakang sendiri sebenernya biasa aja cuma ada cup folder speaker ya kelengkapan standar ini ada aksen-aksen disini joknya juga masih fabric belum ada armrest tengah ada headrest tapi bagusnya ada headrest tengah dan seat belt nya semuanya tiga titik ini dapar ya oh iya jok ini juga bisa dilipat ke atas nih nah ini kalau misalnya buat naro polonan nih buat polonan bisa dilipat dan disangkutin di belakang sana di bagian sini juga dia ada USB untuk ngecas nih nah ini bagian ini untuk penumpang belakang bagus ya terintegrasi modelnya oh iya coba tadi kita hidupkan beacon nya nah tuh ya bisa nyala untuk beacon nya nah untuk band nya sendiri dia belakangnya juga sama 26570R17 tapi rem belakangnya dia masih tromol dan shock breakernya masih dan pairnya ini masih ini ya masih pair down wajar karena dia yang pickup kalau yang pair keong nya itu yang MUX nya yang SUV disini dia ada fitur unggulan 4x4 dengan differential lock belakang nah ini dia bagian belakang nya baru juga ya dia sekarang pakai L strip gini nih lampu belakangnya dan juga lampu sen sama lampu mundura masih bohlam ini keren ya micanya clear clear begini nih biasanya kalau pickup pickup tuh nggak kayak gini biasanya merah lah ini clear disini bumper nya pakai bumper seperti ini ada pijakan juga di tengah jadi bisa naik ke atas nah disini ada untuk kamera mundur nya jadi kalau dibuka ini kamera mundur nya bisa ngeliat ke bawah nah ini ya bag nya ukuran bag nya dan juga sudah ada bed liner nya nih dan oh iya ini bisa buat cantolan ya ada cantolannya untuk cantolan barang mungkin sekarang kita tutup lagi oke nah ini dia profil sampingnya coba saya mau masuk ya ke samping sini nah disini dia uniknya pakai dua laci nih temen temen ini laci yang atas dan laci yang bawah serta ada USB di dalamnya untuk head unit ya safety ya standar ya airbag ABS rbk2 coba oh iya sama ada satu tempat penyimpanan lagi di tengah sini nah ini dia tempat penyimpanan ya kayak di MUX waktu yang generasi sebelum ini dan disini ada tombol hazard dan disini ada untuk spion tengah serta ada daya night nya untuk tadi hampir kelewat untuk lampu wiper segala macam juga belum pada auto temen temen jadi dia gak ada sistem wiper auto nah oke temen temen gimana menurut temen temen tentang mobil ini sampaikan di bawah ya temen temen tentang kekurangannya atau temen temen mau beli bisa langsung kontak nomor sales nya di bawah temen temen oke temen temen makasih banyak yang sudah menyaksikan sampai habis yang makasih juga yang udah like comment subscribe dan yang bagi yang belum mohon di subscribe channel ini agar kedepannya bisa lebih baik temen temen oke sekian untuk video hari ini kita bertemu di mobil selanjutnya nah dadah temen temen